Assalamualaikum teman-teman apa kabar semuanya semoga selalu dalam peram sehat dan afiat Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad jumpa lagi di channel keluarga jannah pada vlog kali ini bunda mau menunjukkan cara membuat kelapa gonseng yang bisa digunakan untuk menambah cita rasa rendang daging rendang ayam rendang jengkol agar lebih nikmat teman-teman nah ini kelapa parutnya udah digonseng dengan tampon minyak dan air atau apapun ya teman-teman emang kering gitu digonseng sampai berwarna kecoklatan seperti ini nah ini Gaya Yanda sedang menumpuk kelapa parut gonsengnya untuk dijadikan bumbu tadi terima kasih selamat menikmati kelapa gonseng kelapa parut kan di oseng kan di oseng tambah minyak kan kelapanya kan sampai kering seperti tadi terus ini ditumbuk sampai halus keluar minyak-minyaknya teman-teman nanti ini bisa untuk campuran rendang bisa rendang daging ayam dan jengkol ini rencananya nenek ditumbuk nak mau bikin rendang jengkol teman-teman ini kreatif kan teman-teman jadi lesungnya nenek gak ada lesung kayu tapi pakai lesung apa ya bekas dirigen minyak jadi dipotong dijadikan untuk menumbuk teman-teman kreatif 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 semangat ya anda masya Allah itu kakak enak nak campur gula ya ampun campur gula ya Allah teman-teman kakak Anis suka enak enak udah gak usah banyak-banyak ya ya teman-teman masih banyak ini Terima kasih kakak Semangat ya Demi rendang jengkol yang enak ya Teman-teman di rumah Siapa yang suka rendang jengkol Ayo sudah mulai Dikit lagi Lagi kak itu Nek Ini penentuan sudah Dan belumnya Nenek yang mengerti teman-teman Kayaknya masih ya Nek Tuh Tapi sudah mulai berair Berminyak sih Nek Sudah belum Nek Oh sudah teman-teman kata Nenek Nah tuh Coba stop dulu ya Nek Kelihatan gak nih minyak-minyaknya Nah tuh teman-teman tuh Jadi sampai kayak gitu ya Bikin Apa namanya Nek Kelapak gonseng kan Nek Kelapak gonseng Jadi lebih enak Kalau bahasa kampung Kata Nenek Nyiur kacau teman-teman Kelapa parutnya dikacau-kacau Kata Nenek Ini malah nyaman pakai pitu Dari pada pakai blender Sesuatu yang Ada pemasakannya dengan tangan mana lalu Lebih nikmat ya deh Semana tadi Air ini Air kuat pasang kau Tuh liat teman-teman Sudah jadi Oh masih banyak Air sungai lagi pasang teman-teman Sudah habis Tuh Ini hasilnya tadi tumbukan pertama Wow Baru liat gini aja udah Kayaknya enak ya teman-teman Yang ini buat rendang jengkol Yang ini buat rendang daging ya Nek Masya Allah Oh 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 enak banget jadi teman-teman kalau bikin nendang jengkol di rumah pakai kelapa parut gonseng ya teman-teman enak banget nih teman-teman yang lagi mau makan pakai rendang jengkol yang tadi udah dibuat ada sayur ayam kampung terus jamur apa nih namanya jamur apa ya ada goreng ikan asin ada sambal wow sayur jamurnya jamur apa lendok kalau ditunggu nak bilang jamur jamur kuping ya kan teman-teman yang tau ini namanya jamur apa komen ya di bawah uh ya anda kelaparan enak ya anda kita makan dulu ya teman-teman sampai jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya jangan lupa yang belum subscribe channel keluarga jana subscribe dulu ya untuk mendukung channel keluarga kami buat yang sudah setia bunda ucapkan terima kasih Allah semua yang akan membalas semuanya semoga berkata manfaat ya apa yang telah ditonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah mahasalamat selamat menikmati